Intensitas hujan yang cukup tinggi menjadi pemicu tanah longsor di jalur barat Sulawesi. Material longsor dari tebing setinggi 30 meter menutup akses jalan sepanjang 100 meter. Akibatnya, kemacetan hingga belasan kilometer selama belasan jam terjadi di desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Longsor juga mengakibatkan sejumlah tiang listrik tumbang dan berdampak pada pemadaman listrik. Untuk membuka akses jalan, lima alat berat diturunkan untuk menyingkirkan material longsor dan juga bongkahan batu. Upaya kami balai ini tetap membuka akses yang terhenti sejak semalam. Longsoran terjadi pada jam 7. Sebelumnya kami sudah menangani empat titik segmen. Empat titik longsoran sehingga pada saat kemarin itu masih tetap fungsional. Namun pada malam hari pada saat jam 7 terjadi lagi longsoran yang susulan. Yang longsoran di posisi resangi yang ini. Jadi rencana penanganan untuk tetap fungsional itu berkiraan kami bisa buka malam hari. Tapi kalau cuaca tidak mendukung mungkin agak molor juga. Kita tidak bisa pastikan.